Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Sandiaga Uno saat bertemu Wardah Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat. Tim sinkronisasi Anisandi yang telah dibentuk tengah bekerja mengumpulkan sejumlah pihak, baik itu swasta, BUMN dan BUMD, serta DPRD DKI Jakarta, untuk menentukan skala prioritas program yang akan segera dilaksanakan. Tim yang diketuai Sudirman Said juga akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI guna menerjemahkan program kerja 100 hari Anisandi yang nantinya akan dikomunikasikan untuk diusulkan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan. Agar program utama kita, program peserta anak-anak kerja melalui DOC, program pendidikan melalui AJC dan AJP Plus, juga program kebijakan bergurungan melalui DOC, selain menjelaskan tim kerja, Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga menerima masukan dari warga terkait persoalan di lingkungan dan meminta solusi oleh pemerintahan Anisandi. WTO Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk JTV Network.